Meski PSBB telah diterapkan sejak 15 April 2020, masih banyak keluarga Bekasi di wilayah Jatiwaringin yang tidak menggunakan masker dan tidak paham aturan PSBB saat berkendara. Memasuki hari ketiga PSBB di wilayah Jawa Barat termasuk Bekasi, sejumlah pengendara motor maupun mobil masih ada yang melanggar. Pihak kepolisi yang dibantu TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan Dinas Kesehatan Pondok Gede mengecek mulai dari penggunaan masker hingga jumlah penumpang di kendaraan. Sejauh ini penindakan tidak diberikan surat tilang melainkan catatan apabila warga kembali melanggar akan ada tindakan hukum. Dari 34 post checkpoint di wilayah Bekasi Kota, tiga di antaranya ada di wilayah Pondok Gede yaitu di Jatiwaringin, Molek dan Jatiwarna. Sementara di Depok, Jawa Barat, dalam operasi PSBB, polisi memastikan pengendara baik mobil maupun motor menggunakan masker. Jika kedapatan tidak menggunakan masker, maka polisi akan berikan surat teguran kepada pengendara. Surat teguran yang berisi imbauan bagi pengendara untuk menggunakan masker. Polisi juga mengecek jumlah penumpang khususnya angkutan umum agar tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Hal ini mengacu pada penerapan physical distancing atau jaga jarak fisik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.